Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini Alhamdulillah kita bisa ketemu memulai rekayasa materi. Berkaitan dengan persiapan penambah wawasan kelas suplemen untuk pemograman Java yang diorientasikan ke Android. Nah untuk memudahkan pembelajarannya kita menggunakan IDE yang lain dulu yaitu NetBean. Pemudahan yang kemudian kita harapkan dari NetBean ini adalah struktur dari file Java-nya sudah dikemas dalam untuk proyek. Mirip seperti hanya proyek Android nantinya. Kemudian untuk menampilkannya itu cukup mudah. Tidak sesulit kalau kita langsung di Android Studio. Jadi kalau kita pengen melihat hasil kodingan kita itu cukup mudah. Itu jadi pertimbangan kenapa saya menggunakan NetBean. Nah di sini. Wah lagi di stasiun Mas Ludwia. Suaranya suara stasiun. Nah per malam hari ini kita akan coba lakukan akselerasi tentang pembelajaran Java-nya. Di mana untuk bisa mencoba bermain dengan Java yang difokuskan nanti ke Android. Tentu kita harus tahu dulu tentang struktur file Java. Alamennya apa saja, fungsinya buat apa. Kemudian setelah tahu struktur dari satu file Java, kita harus tahu tentang rule. Rule dalam skrip Java. Kemudian tentunya adalah OP. Ini akan kita coba tekankan di pertemuan suplemen-nya kita. Jadi tidak terlalu menekankan ke aspek pemograman di Java-nya. Yaitu dengan looping-nya, dengan if-else-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan kita coba tekankan. Nah dengan apa namanya, dengan kita menggunakan NetBean, kita bisa mempelajari ini dengan leluasa. Oke itu teman-teman yang mau ikut barengan ngoding. Yuk bareng-bareng silahkan dipersiapkan dulu NetBean-nya. Di running dulu. Kita akan mulai ya. Tentang struktur file Java, ini enaknya kita awali dengan cara menyiapkan dulu satu buah proyek di NetBean. Yang mana bentukan NetBean-nya sendiri kalau sudah di-install itu adalah seperti berikut. Ini tentu akan ada halaman starting atau startup page. Kemudian di sebelah kiri ini adalah proyek seakhirnya. Nah ini tempat kita melihat struktur proyeknya kita. Kemudian bagian tengah lain nanti bentuknya berupa tabular. Ini adalah skrip-skrip yang kita akan pakai. Nah untuk kebutuhan pembuatan proyek, tentu kita harus menyiapkan terlebih dahulu. Ibaratnya folder proyeknya. Nah untuk melakukan hal itu kita akan lakukan langkah-langkah berikut. Nah kalau di Anda sekalian masih kosong ya enggak apa-apa ya. Memang default-nya harusnya kosong. Oke kita akan mulai ya. Oh iya tapi prasarat ya untuk bisa menjalankan ini pastikan JDK dari si Java-nya sudah di-install ya. Harusnya memang udah ya. JDK itu adalah kumpulan toolkit-toolkitnya Java untuk pengembangan aplikasi. Baik nanti sambil jalan aja kita coba pelajar itu. Oke kita akan mulai. Saya akan klik file kemudian pilih new project. Di sini banyak pilihan, bahkan PHP pun juga bisa dimainkan di sini. Peruntukannya kalau PHP main di sini bisa diproses menggunakan mekanisme debugging ya. Kalau pakai editor lain kan enggak bisa. Susah lah. Harus nambahin plugin dan sebagainya. Tapi kita akan fokus di bagian Java. Saya akan klik yang Java-nya. Kemudian pilih Java application. Kemudian klik next. Oke nah di sini kita akan fokuskan ke satu proyek aja. Proyek pertama namanya ya. Sip. Nah posisinya dia akan diletakkan di. Nah ini atur-atur lah ya. Latihan. Oke. Pertama. Kemudian di sini ada pilihan create main class. Ini tak jelasin belakangan. Tapi yang jelas tolong dicentang dulu. Udah tinggal di finish. Nah hasilnya sebelah kiri akan teregister lah si proyekannya kita. Nah ini udah langsung dibuka. Dan karena tadi kita centang main class. Akan ada langsung satu buah file Java yang terbuka. Itu blablabla dengan ekstensi.java. Nah tadi ada yang raise. Kalau ada yang mau ditanyakan sambil jalan di chatting aja ya. Nanti kita tengok dikit ya. Sambil ngopi ya. Sampai aja. Baik kita lanjutkan ya. Nah dengan adanya ini maka kita sudah punya satu buah file Java mentahannya dan readable. Nah nanti selama siklusnya ini file Java ini akan mengalami transformasi. Dari yang bahasanya tulisannya terbaca oleh manusia. Sehingga lambat laun ini akan dikompilasi sehingga terbacanya oleh mesin. Jadi disini dikompile. Dan outputnya nanti ketika sudah melewati fase compile dia akan berubah dari .java menjadi .class. Nah kita akan pelajari dulu struktur dari filenya. Sebuah file Java secara umum yang sudah basisnya proyek itu akan memiliki dua bagian utama. Tiga bagian utama sebetulnya. Oke yang pertama adalah yang paling atas. Ini menunjukkan tentang logical position dari si file javanya kita. Logical position yang dikenal dengan istilah package. Nah itu istilahnya ya. Nah ini penting untuk difahami berkaitan dengan masalah kita mau mengambil file java punya orang yang ada di internet. Mau diintegrasikan dengan proyeknya kita. Nah gak bisa sembarangan kopas gitu aja. Terkadang kalau kita sembarangan hanya kopas doang, error pertama yang muncul justru baris ini dulu. Nah ini ternyata terasosiasi dengan ini nih. Nah folder ini nih. Jadi folder ini disebut dengan package. Nah ini persis sama kan. Kita ganti misalkan dengan yang lain gitu ya. Satu huruf aja gak usah semua ya. Oke dia langsung menyertakan error. Nah di netbin ini karena dia bentukannya IDE dia bisa memberikan fasilitas untuk memperbaiki yang beginian. Tinggal klik ada pilihan. Dua yang sering dipakai. Pertama mungkin kita salah foldernya memang. Maka pilih yang pertama. Efeknya kalau move class to correct folder nanti akan ada tambahan satu folder lagi bernama project pertam. Lihatin ya. Muncul kan. Dan si scriptnya kita pindah. Nah ini hati-hati makanya. Ini hal sepele tapi cukup vital dan cukup fatal kalau diabaikan. Nah kita akan balikin lagi. Enak ya? Balik. Ini hapus ya. Lanjutkan. Kemudian berikutnya lagi. Pilihan keduanya. Itu ada yaitu namanya change package declaration. Jadi ininya yang salah ketik kita. Maka kita pilih ini. Tetap berada di package yang tadi. Dan ininya diperbaiki. Enak ya? Itu yang pertama ya. Package. Nah dalam satu package memungkinkan kita punya sub package. Contoh misalkan saya mau bikin package baru. Nah ini kenapa kok bisa memiliki struktur hirarki begini? Ini kembali kepada desain rancangan dari project Anda. Ketika Anda kemudian memang memiliki tata kelola file yang bagus. Maka biasanya struktur file pun penempatan file pun dikondisikan pada tempat yang paling efektif buat diakses. Jadi kumpulin. Yang berkaitan dengan masalah tampilan ditaruh di folder view misalkan nomornya. Ada satu view. Dia memiliki beberapa sub halaman. Beberapa sub pages gitu. Maka bikinlah view 1 bikin package sub view 1. Nah itu Anda yang mengelola. Semakin Anda bagus menata si filenya maka makin efektif projectnya. Nah nanti wujudnya adalah menjadi seperti ini. Bukan seperti hanya di Windows Explorer. Dia berada hirarkinya di bawah ini. Enggak. Jadi secara logical saja nanti dia akan memunculkan satu package sejajar tapi ada titik sub. Jadi kalau kita bikin filenya disini misalkan di sub package-nya saya pilih new java class. Misalkan sub main. Misalkan ya. Lihat posisinya langsung didefinisikan di titik sub ya. Saya klik finish. Secara positioning mereka kayaknya sejajar. Tetapi secara packaging mereka beda. Letaknya berbeda. Sampai sini dulu. Struktur pertama bisa tertangkap ya. Mudah-mudahan. Gampang lah ini ya. Oke yang kedua nanti akan ada bagian disini yang saat ini belum muncul. Kita kasih komen ya. Nah ini adalah area deklarasi import. Nah itu ditaruhnya di mari ini. Di antara package sama public class. Itu ada area deklarasi import. Apa itu import? Ini adalah tempat kita menyatakan akan mengimport library-library yang tidak default. Jadi ada yang bawaan. Itu tidak perlu ditulis. Sudah langsung bisa dipakai. Tapi ada juga sifatnya harus secara ekspisit dinyatakan kita mau import. Nah itu didekorasikan di sini. Kalau iya kita memang membutuhkannya kita gunakan ini. Import perintahnya itu ya. Java.io misalkan ya. Nah yang begini-begini. Ini sebetulnya adalah kita menyatakan saya mau menggunakan kelas punya orang. Itu untuk diintegrasikan ke proyeknya kita gitu kan ya. Nah itu dinyatakan dalam pernyataan import ini. Nah ada pun cara menulis saya ini. Misalkan begini ya. Ini menyatakan bentukan kayak tadi kita udah bicarakan. Package, sub-package. Nah yang paling bontot. Yang udah bisa bertemu dengan titik koma. Ini adalah file javanya. Disebut dengan kelas java ini tuh. Ya. Saya kasih komen ya. Jadi buffer input stream. Ini adalah library java dalam bentuk file class. Jadi bentukannya sudah bentuk kode-kode gitu ya. Sudah berkodekan. Bukan lagi terbaca seperti ini. Nah ini yang membedakan PHP sama bahasa kayak java beginian. Kalau PHP secara terbaca ya sampai jalannya aplikasi tetap terbaca dia. Tapi kalau java dan sejenisnya itu untuk membuat dia jalan harus ada transformasi dulu. Dari tulisan yang terbaca ini, script yang terbaca ini menjadi script yang tidak terbaca. Makanya filenya pun berubah. Dari yang awalnya .java berubah nanti menjadi .class. Nah yang .class inilah yang bisa kita import-import gitu. Ya. Nah ini ibaratnya kalau kita ngomongin si game-nya ya. Ngomongin si pemain di dalam satu game gitu kan ya. Dengan kita nge-import kita nambahin kemampuannya dia. Nambahin power-nya dia. Nambahin skill-nya dia dan sebagainya. Oke ini contoh. Udah ya bagian kedua. Bagian ketiga adalah bagian utama yaitu deklarasi kelas. Itu ini. Deklarasi kelas. Oke. Ini bahasanya panjang ya. Tapi saya singkat dulu aja. Kelas di dalam si java ibarat kayak kita merepresentasikan sebuah area untuk kita mengkolaborasikan banyak komponen. Nah makanya kita dalam membahas tentang kelas ini kita harus menggunakan analogi biar terbayangkan. Mari. Analogi yang paling sederhana adalah sebagai berikut. Anda tahu panggung ya. Tahu apa sih ya. Tahu pentas panggungan gitu ya. Anggapnya ini panggung atau pentas tampilan. Dilihat dari sisi depan. Ini layarnya gitu ya. Nah Anda perhatikan bahwa di sekitarannya dia itu kan ada juga elemen-elemen lain ya. Ada tempat para pemain, tempat orang-orang yang bermain di musiknya, back soundnya. Bahkan ada penontonnya dan sebagainya. Tetapi yang namanya si pertunjukan itu bukanlah mereka-mereka yang berada di sekitaran kotak warna merahnya. Jadi kalau ini disebut dengan panggung utama. Panggung utama gitu ya. Maka yang disebut dengan pentas itu adalah ketika objek-objek yang diperlukan, yang dibutuhkan itu dikolaborasikan di sini. Jadi kalau misalkan ya contohnya. Saya punya kotakan lingkaran warna hijau beginian. Ini adalah para aktor yang nanti akan terlibat di dalam pertunjukan. Oke, saya berikan warna beberapa buah untuk menunjukkan jenis yang berbeda-beda. Ini lagi di mari, ini lagi di sono dan sebagainya lah ya. Anggapkan ini panggung utama untuk kabaret. Maksudnya ya, seperti itu. Nah, selama mereka berada di luar panggung, maka selama itu pula mereka tidak berperan apa-apa di dalam si pertunjukan. Betul kan? Sampai sini bisa dipahami dulu ya logikanya ya. Nah, baru akan kemudian terasa peranannya saat setiap elemen yang sudah ada di luar sini kita tarik masuk ke dalam panggung. Gitu ya? Nah. Ters, masuk ke sini. Mulalah yang mereka berkolaborasi membuat sebuah cerita dan skenario. Paham ya? Nah, di dalam pemograman yang sudah berorientasi objek semacam Java ini, gitu kan ya. Harus ada nih area tempat kita bisa mengkolaborasikan, meng-sinergikan, menginteraksikan satu elemen dengan elemen yang lain. Nah, area itu yang kemudian disebut dengan main class. Jadi, di dalam Java ada yang namanya main class. Main class ini sebagai panggung utama. Jadi, di panggung utama inilah kita bisa mengkolaborasikan banyak elemen. Fungsi, fungsi if-nya bisa, bikin variable bisa, bikin apapun bisa dilakukan di dalam si main class ini. Gitu ya? Nah, itu poin pertama yang harus dipahami dulu. Nah, di dalam main class pun, di dalam main class pun, itu dia menjadi unik, menjadi panggung utama karena dia punya struktur fungsi utama. Jadi, ada main function di dalam sebuah kelas. Sehingga, secara struktur, kalau kita perhatikan, dalam script-nya Java, kalau sudah masuk ke dalam konsep kelasnya, jika ini adalah satu buah kelas, satu kotak nih, jika saya punya kotak yang namanya kelas seperti ini, maka di dalamnya akan ada beberapa elemen. Yang kalau coba saya strukturkan, itu ada sekitar tiga bagian atau tiga elemen di dalam satu buah kelas. Tiga elemen ini di antaranya adalah satu. Nanti ada yang namanya si atribut atau kita sebut dengan variable. Yang kedua, dia punya fungsi atau yang disebut dengan method. Dan ketiga, dia punya konstruktor. Nah, ini akan saya bahas nanti lebih detail di dalam paparan OOP. Tapi, paling tidak, Anda harus record dulu di dalam kepala Anda bahwa kalau kita punya satu buah kelas, maka di dalamnya akan terkandung tiga kelompok ini. Ada deklarasi variable, ada penjabaran fungsi-fungsi. Fungsi ini yang membuat si kelas itu menjadi punya kemampuan tertentu. Dan kemudian punya konstruktor. Nah, ini telan dulu aja ya. Saya nggak akan bahas sekarang, nanti bingung. Ini pun juga mungkin kalau yang belum biasa OOP juga akan coba pelan-pelan meraba dan mencoba memahami ya. Oke, beberapa istilahnya baru memang. Nah, kita coba fokuskan nih di main kelasnya kita. Sebuah kelas dikatakan main itu punya keunikan. Keunikannya adalah terletak dari sisi fungsinya. Jadi, yang namanya main kelas ini, dia memiliki fungsi yang paling krusial yang disebut dengan main function. Jadi, kalau saya coba gambarkan di sini. Dalam satu panggung yang besar itu ada area-area yang memang tidak untuk ditampilkan. Backstage gitu kan ya. Kemudian sisi samping gitu kan ya. Bagian atas. Tapi yang di tengah-tengah itu, yang kemudian orang bisa melakukan pertunjukan, nah itu yang kemudian menjadi sorotan utama. Nah, bagian yang kotak warna hijau inilah yang disebut dengan main function. Atau fungsi main. Dan memang namanya harus main. Nggak bisa dirubah menjadi fungsi utama. Nggak bisa. Nah, di dalam fungsi main inilah kita bisa menjalankan sejumlah logika pemograman. Jadi, kandungannya ya. Kandungan yang bisa ada di dalam satu deklarasi fungsi main di sini. Itu kemudian bisa apapun. Di antaranya adalah aritmetik. Itu fungsi aritmetika, penyumlahan ya. Kemudian ada lagi fungsi logika. 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 Ini kayak if-else. Kemudian ada fungsi looping. Itu dimainkan di sini. Processing. I.O. Processing. Nah, begini-begini itu kemudian dimainkannya nanti di dalam si fungsi main ini. Paham ya? Jadi, kembali kepada skripnya kita di sini. Nah, di sini kita lihat nama kelasnya itu terjabarkan di setelah kata kelas ini. Ini dia, project pertama. Ini bukan kelas biasa. Karena apa? Di dalamnya, di antara kurung-kurung awalnya si project pertama ini terkandung sebuah fungsi. Yaitu fungsi main. Pak, tahu dari mana itu fungsi main? Ya, gampang. Namanya aja lihat. Cuman juga ternyata dia punya kehususan. Kehususannya itu adalah dia punya struktur beginian. Cara deklarasinya itu public, static, void, main. Kemudian ada deklarasi parameter. Nanti lah. Ini kita bahas ya rumusan beginiannya. Kemudian ada kurung-kurung awal buka dan tutup. Untuk bagian depannya Anda telan bulut dulu aja. Yang penting ada main aja di situ. Kemudian, nah yang terpenting adalah ini. Jedah di antara kurung-kurung awal inilah yang saya maksud dengan area berwarna hijau di dalam gambar saya tadi. Nah, paham ya? Ini itu fungsi main. Di dalamnya inilah kita bisa melakukan banyak-banyak hal. Yang ada seperti itu. Oke, oke. Siap. Nah, ketika kita sudah berada di dalam fungsi main inilah, maka saat kita ngerunning aplikasi Java, dia akan langsung fokus kepada bagian ini saja. Jadi, apa yang ada di bagian ini, dia akan jalankan secara berurut dari mulai atas ke bawah. Jadi, top-down sifatnya. Jadi, apa yang kita ketik di sini, ini akan dieksekusi satu persatu baris demi baris. Contoh ya. Misalkan saya punya integer. Ini cara bikin variable di dalam fungsi main. Integer umur sama dengan 10. Nah, ini adalah deklarasi variable lokal bertipe. Nah, ini dia punya tipe datanya. Ada tipe data tertentu, yaitu integer alias bilangan bulat dengan nama variable umur dan diberi nilai awal 10. Nah, ini bisa dilakukan di dalam sebuah fungsi. Termasuk juga di sini saya bisa mengakses I.O. processing. Contoh adalah saya ingin tampilkan si tulisan ini ke sesuatu. Intinya bisa kita lihat, bisa kita review, bisa kita coba lihat di sini apakah sudah benar atau belum. Kita printkan namanya. Jadi, kita print out si data variable ini. Nah, inilah kenapa saya pakai netbin. Karena saya bisa memanggil sebuah fungsi bawaan. Namanya ini. Saya tekan south, kemudian tekan tab. Dia akan melengkapi si karakter tersebut. Jadi, perintah system.out.println. System.out ini adalah cara untuk mengakses si input-output yang nyambung ke dalam si PGA. Yang nyambung ke dalam layar. Jadi, ini perwakilan, mewakili si objek layar. LCD dan sejenisnya. Println adalah perintah untuk menampilkan. Dan dia menampilkan dengan pendekatan print si data yang ada di dalam kurungnya ini. Kemudian di ujungnya dikasih new line. Enter. Nah, ini bisa kita lakukan. Walaupun itu juga di Android. Nah, sistem outprintln saya mau menampilkan sebuah tulisan dulu. Nah, tulisan ditandai dengan adanya kutip. Ya, ini rata-rata sama ya di bahasa pemograman manapun. Ada kutip, buka, kutip, tutup. Ini hanya tulisan biasa. Nah, saya pengen gabungkan dengan si variable umur di atas. Saya kasih tanda penggabung, yaitu plus. Bukan untuk menjumlahkan, tapi untuk menggabungkan. Ya, jadi kalau plus disandingkan dengan sebuah data berupa string kayak gini, maka dia fungsinya menjadi penggabungan. Nah, kemudian saya panggil variable-nya. Sudah, selesai ya. Oke, kita save. Nah, ketika kita sudah save, berikutnya kita tinggal jalankan. Nanti akan keluar di bagian panel output bawah sini, output daripada tulisan ini. Nah, untuk menjalankannya kita cukup menekan F6 di keyboard, ya. Atau tanda play di atas. Dia akan kemudian menjalankan beberapa prosedur. Yaitu, satu, mengubah file Java menjadi file bytecode atau file class. Kemudian setelah dia berubah jadi file class, dia akan kemudian ditampilkan. Ditampilkan di bagian output-nya. Dijalankan dan ditampilkan apa-apa yang di dalam si main function-nya. Oke, ya. Jadi, ketika saya tekan F6, dia akan langsung menampilkan beginian. Nah, gitu ya. Dia akan langsung menampilkan dan tertulislah di sini umur titik 2.10. Bisa dipahami, ya. Oke. Kita lihat lagi bentukan yang lain. Misalkan tadi saya bilang bahwa di dalam main function ini, memungkinkan buat kita untuk menjalankan beberapa fungsi logika. Misalkan logika if-else. Nah, kita bikinlah ya. Coba iseng-iseng saja. Mainin dengan si variable umur ini. Kita kasih ambang batas 17. Jadi, ada di bawah umur dan di atas sudah masuk ke umur rentang yang diizinkan. Kita bikin, kan. Sama lihat, if-nya itu dengan bahasa pemunggeraman yang lain, ya. If umur lebih besar dari 17, lebih besar sama dengan dari 17, saya akan munculkan sebuah tulisan. pesawat, ya, yang tadi kan, di tab, tekan tab di keyboard, ya. Ingat, ya. Kemudian saya berikan, sudah cukup umur. Untuk apa, ya. Oke. Saya bisa menambahkan logika else-nya. Else berarti jika tidak masuk ke dalam rentang di atas 17, alias di bawahnya, maka saya menunjukkan belum cukup umur. Kita cek, ya. Angka yang saya input di atas adalah 17 dibandingkan ke sini. Berarti harusnya masuk ke yang pertama, ya. Kita jalankan F6. Sudah cukup umur, ya, gitu, ya. Nah, inilah yang bisa dilakukan di dalam si main function. Jadi, ibaratnya, apa yang Anda pelajari di bahasa yang lain, kayak misalkan Anda dari web developer, di PHP, misalkan, di sana ada if, maka tinggal searching aja di Google. If di Java kayak apa, ya, gitu. Nah, itu tinggal diadaptasikan saja. Makanya untuk pemogramannya, saya akan menjelaskannya sambil jalan saja. Tidak ada pembahasan khusus, ya. Karena rata-rata sama lah, kurang lebihnya. Oke, sampai sini dulu. Silakan ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke bahasan utama kita terkait masalah rule-nya, sekarang. Kalau tidak ada, mungkin karena kecepatan, silakan nanti Anda tonton lagi videonya pelan-pelan, ya. Nanti silakan di Fahamir Bidalam. Oke, saya berikan kesempatan dulu, ya, kan, untuk pencarnanya. Oh, iya, skripnya saya bukakan. Oke, se. Siapkan. Siapkan. Enggak, enggak. Akhirnya. Kalau untuk di Java biasa, itu variannya system out, system out printed sama system out print. Dua itu memang. Ada pun yang lain, enggak biasa, enggak umum. Hanya membutuhkan library tambahan. Cukup ini saja, cukup dengan ini untuk menampilkan. Nah, ini hanya kalau misalkan kita pakai GUI, ya. Nah, kalau GUI tampilannya bisa berbeda. Siap, ya. Nah, kalau ada pertanyaan lagi, sambil jalan saja. Nah, kita lihat yang kedua. Tentang rule di dalam skrip Java. Nah, ini berlaku umum ternyata. Ketika Anda pindah ke Java Android, ini berlaku juga, gitu ya. Beberapa rule di antaranya yang harus ditekankan adalah rule umum dalam ngoding Java. Satu, dia itu sifatnya case sensitive. Case sensitive, berarti huruf besar, huruf kecil, itu bisa memberikan pengaruh hal yang berbeda. Perhatikan di sini, saya punya variable umur U-nya gede, ya. Tapi, karena lagi nyontek, nyonteknya ngetik, gitu ya. Pas bagian bawahnya, umurnya U-nya U kecil. Nah, di Java itu beda huruf saja itu sudah membuat jadi error, ya. Jadi, pastikan harus disamakan. Ah, rata-rata ya di semua pemograman juga gitu ya. Untuk beginian, ya. Siap. Oke, berikutnya lagi adalah rule kedua. Ini jawab penting. Nama file harus sama dengan nama kelas. Oke. Termasuk yang tadi juga. Deklarasi package harus sama dengan nama package-nya. Ini cukup ketat, nih. Kita lihat yang kelasnya dulu. Karena kelas ini menjadi patokan utama dari si pemograman Java, maka ini sangat krusial. Nah, mirip kan kayak package tadi, ya. Public class project pertama. Pertama, pertam di sini. Padahal di dalam file, nama file-nya itu pertama ada A di belakangnya. Dia tentu akan menyatakan ini bermasalah. Nah, dia akan mempertanyakan, mau di-rename enggak? Oke, udah. Di-rename. Tinggal pilih salah satunya yang mau mengalah yang mana. Yang kelasnya atau yang ini. Tinggal disadari aja yang typo yang mana. Oke, nah itu poin penting. Jadi, nama kelas dengan nama si file itu harus sama. Oke, oke, oke. Sudah dipahami, ya. Gampang, kan? Nah, perlu berikutnya lagi yang juga perlu diperhatikan adalah Dalam deklarasi import. Import. Komah, ya. Yang di-import adalah kelas. Oke. Jika yang di-import adalah semua kelas pada suatu package. Maka panggil semua kelas dengan bintang. Apa maksudnya? Mari kita lihat. Poin pertama, ya. Dalam deklarasi import, yang di-import adalah kelas. Ini yang tadi saya sampaikan. Jadi, kalau saya lakukan import java.io.bufferinputstream. Nah, buffer inputstream ini adalah kelas. Wujudnya benar-benar berupa file javanya. Sudah jadi file. Ya. Nah, kalau saya membutuhkan semua kelas yang ada di package java.io. Ya kan, ya. Karena kalau kita perhatikan, misalkan ada beberapa kelas yang saya butuhkan, ya. Java.io titik, lihatin. Banyak, kan? Nah, kalau saya cuma panggil buffer infusim saja yang paling atas. Sementara saya juga butuh 10 kelas yang lainnya. Kan repot, ya. Maka, mendingan saya pakai atau wakilkan pemanggilan ke semua kelas di bawah java.io dengan bintang. Nah, tetapi tolong dicatat, bintang ini tidak mencakup file kelas yang ada di bawah package.io-nya. Jadi, misalkan di bawah.io ada lagi, misalkan ya. I.O. apa ya. Ini adalah package, misalkan. Misalkan ini package. Jadi, ada subfolder lagi di bawah.io. Nah, tanda bintang tadi yang saya taruh di sini tidak mencakup folder-folder yang ada di bawah apaya tadi. Oke. Jadi, kalau tak strukturkan, jadinya kayak gini. Saya punya folder java, kan ya. Subfolder kan menjodok ya ke kanan ya. Saya punya subfolder.io ya. Nah, di bawah subfolder.io ini ada file. Kelas A. Oke. Kelas B. C ya. Misalkan ya. Kelas C. Nah, ternyata ada folder lagi di sini. Saya kasih tanda plus ya. Misalkan, tes. Ini nama foldernya. Di bawah tes ini ada kelas yang lain. Kelas. Tes A. Gitu ya. Kelas tes B. Dan. Kelas tes C. Nah, saat saya memanggil java.io dot bintang, java.io dot bintang, gitu ya. Yang tercakup itu hanyalah si ini aja. Nah, segini nih. Gitu lah maksudnya. Ya. Ini java.io. Nah, gimana Pak? Kalau juga pengen memanggil yang bawah tesnya. Ya, bikin lagi. Bikin lagi berarti. Kalau mau ngambil yang di bawah tes, java dot io dot tes dot bintang. Gitu ya. Maka itu akan mengambil yang bagian bawahnya. Oke. Seperti itu. Saya harap ini udah mulai kebayang ya. Aturan main ini. Nah, sisa yang lainnya menyusul. Berkaitan dengan masalah si aturan menulis dan sebagainya itu sambil jalan. Tapi yang paling penting ini. Karena kebanyakan orang suka stress sendiri gitu ya. Hanya gara-gara tadi salah begini, salah ngetik, hurufnya gak konsisten, besar kecilnya. Namun untungnya gak kayak di PHP atau di yang lainnya. Kalau di yang lainnya masih tetap bisa jalan dulu. Kalau di sini dari awal akan langsung dinyatakan error ya. Seperti itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu silahkan. Nah, ini yang berikutnya yang akan dibahas adalah yang paling krusialnya yaitu tentang OOP-nya. Nah, untuk tentang OOP saya akan bahas di sesi berikutnya. Langsung setelah sesi yang ini saya tutup dulu. Karena ini tinggal 2 menit ternyata ya. Kalau saya langsung sekarang takut kepotong. Oh iya, silahkan Mas Huthfi. Oke, saya closing dulu ya sesi ini. Langsung saya sharekan lagi link berikutnya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Kita langsung ke bahasan tentang OOP-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.